Oke people with spirit opening, jadi disini kita akan coba memahami brief project yang akan kita bangun bersama pada kelas ini yaitu adalah website apotek online oke apotek modern seperti ini nah kalau kita lihat desainnya sudah disediakan seperti ini oleh desainer mereka ya biasanya klien sudah menyediakan sebuah desain yang bisa kita terapkan pada project Laravel dan selanjutnya disini ada tentang projectnya sederhana seperti ini ya jadi dilakukan secara online oke dan disini juga kita ingin memberikan penanganan penyakit menjadi lebih baik lagi seperti itu lalu untuk fitur utamanya adalah kita perlu menerapkan sebuah role management dimana usernya itu terbagi dua antara pemilik dan juga pembeli dari obat tersebut oke lalu pembeli dapat mencari produk dengan fitur pencarian dan pembeli juga bisa melihat detail produk sehingga mereka tahu apa yang mereka beli oke dan disini nanti kita akan membuat sebuah fitur keranjang ya biar mempermudah pembeli untuk membeli produk lebih dari satu produk dalam sekali check out lalu nanti pembeli dapat melakukan pembayaran secara online dan disini ada beberapa fitur untuk pemilik apotek atau penjual obatnya ya dimana pemilik apotek bisa mengelola data pembeli transaksi produk seperti ini lalu yang paling penting adalah pemilik apotek dapat meninjau pembayaran dari setiap transaksi yang ada apakah transaksi tersebut asli atau palsu kalau misalnya asli nanti bisa di approve dan dikirim produknya kepada alamat pembeli tersebut oke disini juga sudah disediakan sebuah user flow sederhana jadi user flow ini menggambarkan bagaimana aplikasi yang kita bangun nanti bekerja ibaratnya seperti gambaran lah sebuah prototype ya jadi dari halaman home nanti ada popular products terus juga ada disini ada navbar ada benefit seperti ini terus ada product details nah disini kita perlu pahami ya ketika nanti kita disuruh membuat ERD oleh para manager atau senior kita nah kita bisa menggunakan detail informasi produk ini sebagai atributnya dari setiap entity yang perlu kita bikin misalnya disini entity product berarti ada atribut name, photo, about dan juga price seperti ini oke lalu disini kita bisa menambahkan kepada keranjang seperti ini ada list produknya, ada pembayaran, terus ada bukti pembayaran ya nanti kita akan membuat fitur untuk upload bukti pembayaran seperti ini dan kalau dari segi pemilik apotek ya disini super admin kita sebutnya kita bisa mengelola data transaksi terus juga data products nanti oke seperti ini dan kita juga bisa melakukan konfirmasi pembayaran dari setiap pembeli dan untungnya disini juga sudah disediakan oleh senior kita atau mungkin kita memiliki project manager yang membantu kita untuk mendesain sebuah entity relationship diagram jadi kebanyakan programmer pemula biasanya mereka langsung masuk ke dalam proses coding padahal bagusnya kita bikin ERD dulu karena project yang kita bangun ini akan menyimpan data-data yang cukup sensitif sehingga kita perlu belajar bagaimana caranya membuat sebuah ERD seperti ini dan disini sudah disediakan jadi bisa kita pahami bersama pertama kita akan memiliki beberapa entity seperti users, kategori, products, cards dan juga sebagainya setiap entity tersebut memiliki beberapa atribut seperti name tipe datanya varchar ya seperti ini lalu ada user id disini tipe datanya harusnya integer ya sorry bukan varchar ini kalau ada salah bisa kita laporkan kepada senior kita atau kita ubah aja seperti ini biasanya user id ini akan menjadi sebuah foreign key fk ya kepada table user atau entity user seperti ini jadi dia harusnya integer ya karena dia berupa angka nanti 1, 2, 3 dan juga seterusnya oke ini sudah cukup jelas ya untuk skema database-nya seperti ini nanti pas kita bikin migration untuk kita desain database-nya seperti ini itu akan kita pelajari bersama cara membuat migration ya jadi nanti kelihatan nih product transaction dia relasinya kemana seperti ini terus di table products ada kategori id dia relasinya kemana seperti ini oke itu nanti akan kita pelajari menggunakan Laravel migration ya disini ada migration seperti ini oke dan selanjutnya disini sudah ada brief sudah ada user flow dan juga sudah ada ERD dan kita juga kebetulan dapat akses untuk figma ya seperti ini jadi kita punya gambaran kira-kira nanti data yang kita lempar dari halaman index kepada halaman details itu apa aja misalnya disini kita pilih satu produk berarti disini kita harus nampilin judulnya, fotonya, tentang produknya terus juga nampilin harganya disini seperti ini oke jadi file figma itu juga cukup penting apabila tersedia untuk kita melihat gambarannya seperti apa nanti dan khusus kelas ini juga sudah disediakan sebuah template xtml dimana ini berdasarkan dari desain yang ada di figma disini tapi kalau dibuka dia seperti ini ya mungkin kita harus bukanya menggunakan visual studio code coba saya coba buka disini kita coba buka ya dari halaman login kita coba open with live server oke nah karena kalau kita lihat dari segi desainnya dia adalah mobile first design dia walaupun website tapi ditujukan buat pengguna yang beli obatnya itu menggunakan handphone ya jadi bisa kita inspect elemen seperti ini oke nah ini adalah halaman home nya seperti ini oke kita bisa klik halaman produk halaman keranjang seperti ini ya oke jadi semuanya sudah disediakan script xtml nya tinggal kita convert aja nanti kepada project Laravel kita dengan mudah tentunya ya kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya melakukan hal tersebut oke oke jadi begitu saja persiapan awal kita biar lebih enak lagi belajarnya nanti kita learning by doing ya kita akan bikin project ini secara keseluruhan sehingga teman-teman bisa paham oh ternyata sebuah framework Laravel tuh bisa ya membuat project semodern ini seperti itu jadi yang pertama kita pahami brief nya terus juga user flow nya ERD nya terus disini nanti kita akan mengubah template xtml menjadi kepada project Laravel seperti ini oke so are you ready? let's get started oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati Terima kasih.